Intro Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini Dan disini sesuai judulnya Saya akan kasih lihat secuil penampakan dari game Dark Souls dalam game lain Buat kalian yang belum tau apa itu Dark Souls Dark Souls adalah sebuah game petualangan yang penuh misteri dan tantangan Beberapa gamer bahkan menyebutkan Kalau game Dark Souls ini termasuk salah satu game yang sulit untuk dimainkan Apalagi ditamatkan Game Dark Souls sendiri bersetting di jaman Dark Medieval Fantasy Untuk ceritanya sendiri sebetulnya saya cukup masih cukup membingungkan ya guys Karena saya belum tamatin semua serinya Tapi disini saya mau kasih lihat kalian Beberapa game lain itu mengapresiasi game Dark Souls Dengan memasukkan sesuatu yang ikonik dari game Dark Souls ke game mereka Dan disini saya akan fokus bahas penampakan api unggun Dark Souls guys Karena di game Dark Souls ini api unggun ini sangat penting guys perannya Api unggun ini adalah sebagai tempat checkpoint dan tempat player menyembuhkan diri Ya ini api unggun dengan pedang yang menancap Oke sekarang langsung aja disimak ya sampai habis Di game apa aja terdapat api unggun Dark Souls ini Ini ada 18 game guys Iya bener 18 game ya Jadi penjelasannya saya coba sesingkat mungkin Tapi sejelas mungkin oke Dan inilah 18 penampakan game Dark Souls dalam game lain Nomor 18 LX Game ini bergenre roleplaying game atau RPG RPG LX ini bersetting pasca kiamat di sebuah planet luar Dimana orang-orang harus bertahan hidup disitu Kalau mau lihat penampakan api unggun ala Dark Souls Kalian harus ke titik peta yang ada disini guys Di sebuah gubuk di pegunungan bersalju Nah ini dia penampakannya guys Ada api unggun dengan pedang yang menancap disitu Sayangnya dia cuma pajangan aja sih Gak bisa berfungsi apa-apa Berikutnya nomor 17 Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Game ini tuh versi game perang-perangan Kayak game COD atau Battlefield Cuma yang kalian mainkan adalah karakter dari Plants vs Zombies Untuk bisa melihat penampakan Dark Soulsnya Kalian harus bermain di map Seeds of Time Selanjutnya kalian tinggal ke bagian belakang Dari rumah tukang peralatan atau pandai besi Atau blacksmith ini Di belakang rumahnya nih Nah di sebelah rumahnya itu ada celah antara Gentong kayu dan rumah Itu adalah akses buat ke belakang rumahnya Dan di belakang situ kalian bisa lihat Ada api unggun dengan pedang yang tertancap Lalu disitu juga ada seorang kesatria Berbaju baja ya Sedang berlutut di sebelahnya Ini udah jelas banget Merupakan referensi dari Dark Souls Dan karena ini cukup tersembunyi Jadi ini bisa dibilang juga sebagai Easter X ya guys ya Oke lanjut nomor 16 Overwatch Overwatch adalah game team battle first person shooter Atau bisa dibilang juga hero shooter Game ini cukup terkenal Pasti kalian juga udah tau lah ya Ini gamenya kayak gimana ya Untuk melihat penampakan api unggun ala Dark Souls Kalian harus bermain di map Achenwald Ini bacanya gimana ya Achenwald Nanti di map itu kalian masuk aja ke kastil besar ini ya Dan di salah satu ruangan kastil ini Kalian akan bisa menemukan si api unggun ala Dark Souls Tapi sama aja guys Cuma pajangan aja dia gak bisa diapa-apain guys Next nomor 15 The Witcher 3 Wild Hunt The Witcher 3 ini mendapatkan banyak sekali penghargaan sebagai game terbaik Karena emang kisah petualangan si Geralt ini seru banget Dan jalan ceritanya tergantung bagaimana pilihan kita guys Penampakan Dark Souls-nya bisa kalian lihat Saat menjalankan misi Beyond Hills and Dale Di DLC Blood and Wine Nanti kita akan masuk ke negeri Seribu Dongeng gitu ya Negeri Fantasi Di jembatannya nanti saat mau masuk ke dalam kastil ini Kalian tinggal loncat aja ke bawah guys Dan disitu ikutin aja jalannya sampai ketemu tuh ke dalam goa Di dalam situ kalian akan menemukan api unggun ala Dark Souls guys Tapi disini api unggunnya bisa kita aktifin Dan bahkan pedangnya bisa kita ambil guys Ya walaupun pedangnya gak terlalu gimana-gimana juga sih ya Tapi lumayan lah buat dijual ke NPC Jadikan koin Oke lanjut lagi nomor 14 Divinity Original Scene 2 Game ini tuh settingannya abad pertengahan fantasi gitu guys Ini game bisa kalian mainkan secara online Berempat ya Jadi kalian bisa berpetualang bersama kawan-kawan tuh Karena di game ini banyak misteri dan teka-teki yang harus dipecahkan Dengan strategi kalian Dan untuk sampai ke tempat rahasia Dimana si api unggun ala Dark Souls itu berada Juga lumayan susah guys Kalian harus memanfaatkan skill dari masing-masing karakter Untuk bisa sampai ke tempat yang ada di bawah tanah ini Nanti di sebuah sudut ruangan kalian akan bisa lihat sebuah api unggun Dengan pedang yang menancap Dan itu kalau diaktifin bakal nyembuhin karakter yang kita mainkan guys Nah ini berfungsi ya Gak cuma pajangan aja ya Berikutnya nomor 13 Dishonored Game ini merupakan game action petualangan Yang mengutamakan keahlian stealth Atau sembunyi-sembunyi Untuk menghabisi musuh dan memanfaatkan peralatan yang ada Penampakan Dark Soulsnya bisa kalian lihat di misi ketiga Kalian tinggal ke atas bangunan bank yang ada disitu Dan di sebelah kanan ada sebuah api unggun dengan pedang yang menancap tuh ya Ya walaupun ini juga cuma pajangan aja Tapi easter eggs Dark Souls ini emang cukup enak buat dipandang Dan bersantai disitu guys Sambil ngeliat pemandangannya dari atas gedung Lanjut lagi guys Nomor 12 Just Cause 3 Game ini merupakan game action petualangan open world Mirip GTA tapi lebih berfokus kepada perjuangan para pemberontak Melawan pemerintah yang ingin menguasai dan mengeksploitasi tempat tinggal mereka Di Kauda Provins Tepatnya di titik map yang ada disini nih Kalian akan menemukan sebuah sniper rifle yang tertancap di antara tumpukan kayu Yang bentuknya seperti api unggun Dan jika kita nyalakan apinya Apakah yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa guys Yaudah gitu aja ya Bedanya disini bukan pedang guys Tapi sniper rifle yang tertancap di api unggunnya Next nomor 11 Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Buat yang suka main game tembak-tembakan Berstrategi secara online bersama teman-temannya Kalian wajib cobain game ini guys Seru banget game ini guys Di game ini juga banyak konten rahasia atau easter eggnya nih Untuk penampakan Dark Soulsnya Ada disini nih guys Kalau di peta Tempatnya di atas bukit Disitu kalian bisa lihat sebuah pedang yang menancap di api unggun Ini kayaknya pembuat game Wildlands Pecinta Dark Souls juga nih ya Sayangnya itu api unggun cuma pajangan juga guys Tapi lumayan oke juga lah Jadi tempat ngumpul sama teman-teman kalian nih Kalau main game ini Oke lanjut lagi nomor 10 Knights of Pen and Paper Game ini merupakan game RPG turn-based Jadi sistem battle-nya bergantian gitu ya guys Walaupun kelihatannya game jadul Tapi sebenernya game ini keluaran tahun 2012 guys Ya gak terlalu jadul lah ya Nah penampakan Dark Soulsnya ada di salah satu levelnya guys Disini nih tepatnya nih Kalian bisa lihat di pojok kanan bawah dari map ini Ada sebuah api unggun dan pedang yang menancap disitu Dan itu udah jelas banget kalau referensi dari game Dark Souls Next nomor 9 Aragami Game ini tuh tentang petualangan dari ninja kegelapan gitu guys Dia ahli bayangan bisa teleport diantara bayangan Dan bisa mengendalikan bayangan juga Untuk penampakan Dark Soulsnya ada di chapter kelima dari game ini guys Tepatnya ada di belakang bebatuan ini nih Nanti kalian tinggal teleport aja ke dalam goa kecil yang ada disini Kan dia bisa teleport antar bayangan gitu ya Nah di dalam situ udah deh tuh Kalian bisa menemukan api unggun dengan pedang yang menancap disitu Lumayan lah ini buat jadi tempat persembunyian ya guys Ya walau api unggunnya gak bisa diapa-apain juga sih Itu cuma pajangan juga guys Oke lanjut lagi ke nomor 8 Shadow Tactics Blades of Shogun Game ini merupakan game stealth strategy Yang bersetting di jaman Jepang kuno Atau jaman samurai Jadi kalian harus memanfaatkan skill dari masing-masing karakter Untuk bisa menyelesaikan sebuah level Kebanyakan sih harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi guys Nah di misi ke-12 Kalian harus ke bukit batu yang ada di belakang tenda ini dulu nih guys Untuk membuka tempat rahasia Dan di dalam situ ada api unggun ala Dark Souls guys Ini bisa kita nyalain buat menghangatkan tubuh nih Lumayan berguna juga lah Gak cuma pajangan aja kayak di tempat lain Lanjut lagi nomor 7 Borderlands 2 Kalau game Borderlands ini emang udah banyak banget ya Nyimpen easter eggs dan konten rahasia di dalam gamenya Ya termasuk salah satunya Dark Souls ini Penampakannya ada di area Caustic Caverns Disitu nanti kalian bisa lihat sebuah pulau kecil Di antara lautan cairan asam berbahaya Dan penampakan Dark Soulsnya ada disitu guys Sayangnya guys Jadi mau gak mau kita harus kesana Begitu sampai kesana Kita akan melihat seorang kesatria bernama Solitaire lagi duduk disana Terus di depannya ada api unggun dengan pedang yang menancap juga guys Solitaire ini juga merupakan pelesetan dari salah satu karakter Dark Souls yang bernama Solair Oke next nomor 6 Mad Max Game nya ini game action survival yang bersetting pasca kiamat guys Dimana dunia udah menjadi tempat yang sangat gersang Dan disitu jadi perebutan kekuasaan antar geng tuh daerahnya Tugas kita harus menumpas semua geng itu dan geng penguasa yang menindas orang-orang yang lemah Nah di lokasi ini di peta ini titiknya ada sebuah tempat rahasia Jika kalian masuk ke dalamnya kalian akan menemukan sebuah besi yang menancap di api unggun Mungkin gak mau terlalu jelas ya dia naruh pedang disitu guys Jadinya disesuaikan jadi tongkat besi yang ditancapin disitu Lanjut lagi nomor 5 Forhunter Kalau kalian nyari game petarungan yang butuh skill dan strategi dan cukup realistis Mungkin Forhunter ini jawabannya guys Di Forhunter ini juga banyak sekali terdapat easter egg dan konten rahasia Kalau penampakan Dark Souls nya ada di map campaign yang rawa-rawa ini nih Kalian bisa ngeliat di kejauhan nanti disini nih ada sebuah pedang yang menancap di api unggun guys Sayangnya kita gak bisa mendekat kesitu Karena terhalang rawa-rawa yang gak bisa dilewatin Berikutnya nomor 4 World of Warcraft Game ini merupakan game MMORPG atau game online yang sangat populer ini ya Masih rame pemainnya sampai sekarang guys Karena gamenya emang masih terus di update dan banyak konten-konten baru yang diberikan oleh developernya di game ini Untuk penampakan referensi Dark Souls nya Kalian bisa liat disini guys Di dalam goa di expansion World of Warcraft Legend Itu ya udah jelas banget ya Pedang menancap di api unggun Tapi ya lagi-lagi itu cuma pajangan aja guys Lanjut ke nomor 3 Assassin's Creed Valhalla Kalau game Assassin's Creed kalian udah pada tau lah ya Nah kalau Assassin's Creed Valhalla ini settingannya di jaman Skandinavia kuno Atau Nordik kuno ya jaman Viking gitu ya Langsung aja ke lokasi penampakan api unggun ala Dark Souls Ada disini lokasinya guys kalau di peta nih ya Di area Ledesestres Sire Ini susah bener namanya ya Nanti pedang nancep dan api unggunnya ada di dalam reruntuhan bangunan ini ya guys Kalian bisa liat disitu Tapi ya sama juga sayangnya ya Gak bisa diapapain juga guys Pedangnya ini ya Kirain bisa diambil gitu ya Tapi sayang banget cuma pajangan ternyata Next nomor 2 Fallout 4 Nuka World Game Fallout 4 ini bersetting di masa depan Pasca perang nuklir yang membuat dunia berantakan Jadi semacam game survival juga guys Walau lebih mengedepankan petualangannya Penampakan ala Dark Soulsnya ada di DLC Nuka World Untuk melihatnya kalian tinggal pergi kesini aja guys Tempatnya ini nih ya Kalau di peta ya Nanti di dalam rumah ini kalian bisa melihat sebuah pedang yang menancap di tumpukan abu yang udah terbakar Kalau diaktifin nanti api akan menyala dan kita akan mendapatkan steam pack buat penyembuh Disitu juga ada lambang matahari Jadi kayak sekte penyembah matahari gitu guys tempat ini ya Persis kayak yang ada di Dark Souls Praise the Sun Terakhir nih nomor 1 Battlefield 1 Ini merupakan game perang perangan tembak tembakan yang bersetting di jaman perang dunia pertama Atau The Great War Nah dimanakah letak penampakan Dark Soulsnya Kalau kalian ingin menemukannya Kalian harus bermain di Map Rapture dulu Terus pergi ke titik peta yang ada disini nih Sedikit keluar peta Jadi kalian harus cepet cepet kalau mau kesana guys Kalau lama gitu ya Bakalan ke knockout kita Disitu ada pedang yang tertancap di tumpukan kayu bakar api unggun Itu pedangnya bisa kita ambil guys Tapi yaudah gak ada yang spesial lagi sih Cuma pedang gitu aja Kalau kita tewas pedangnya bakal menghilang juga guys Kembali ke senjata biasa kita Tapi itu udah cukup jelas ya Menggambarkan referensi Dark Souls ya Sebuah pedang yang menancap di api unggun Udah ala Dark Souls banget deh Oke guys itulah 18 penampakan Dark Souls dalam game lain Itu urutannya ngacak ya guys ya Bukan berarti nomor 1 yang paling mantep gitu Mohon maaf juga kalau ada yang salah dalam apa yang saya jelaskan Kalau kalian lagi main game terus ngeliat penampakan semacam itu Langsung infoin ke saya aja ya guys ya Bisa komen di video ini atau lewat Instagram saya di Ad Fritz Baskara Jangan lupa like dan share video ini ke semua orang Dan jangan lupa juga tonton video lainnya di channel Fritz Baskara Yaudah da bye bye Sub indo by broth3rmax